Selamat datang kembali di Automotive Star Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, kembali lagi di channel otomotif terpercaya dan kesayangan anda, Automotive Star Meski ketenaran motor bebek berkurang sejak hadirnya skuter metik, namun eksistensi motor bebek di tanah air masih cukup diperhitungkan Para pecinta motor bebek atau moped menilai, kelebihan motor bebek adalah dari segi irit bahan bakar dan juga tangguh di jalan Motor bebek diklaim lebih kencang dan lincah dibandingkan motor metik Pembeli motor bebek juga masih relatif kenggi Bahkan pabrikan otomotif masih terus memproduksi motor jenis ini Sama halnya dengan pabrikan berlogo sayap mengepak Yang terus mengembangkan produk motor bebeknya Kabarnya juga, Honda akan menghadirkan motor bebek terbaru guys Di desain sangat unik, motor ini sekilas mirip belalang Mungkin terinspirasi dari kendaraan superhero legendaris Satria Bajahitam Motor ini dibuat untuk kalian yang sedang mencari sepeda motor yang simpel, praktis, dan irit untuk keseharian anda Sebenernya motor Honda apa sih? Terus gimana spesifikasikan harganya? Buat kalian pecinta motor bebek, simak video ini sampai habis ya Tapi buat kalian yang belum subscribe, silahkan klik dan aktifkan loncengnya ya Karena itu gratis guys, dan menjadikan kita semangat membuat konten yang bermanfaat Buat kalian yang udah subscribe, terima kasih ya Pabrikan motor asal Jepang Honda Motorcycle dikabarkan akan meluncurkan motor bebek bergaya sport nyentrik Yang diberi nama, New Honda Pops 110i New Pops 110i diperuntukkan bagi mereka yang menyukai kenyamanan dan irit Untuk pemakaian sehari-hari dengan biaya perawatan yang murah Secara desain, motor ini memiliki tampilan yang aneh Berani tampil beda Sebuah desain fenomenal buat kalian yang suka motor bergaya tapi ringan Mempunyai aerodinamis yang tinggi akibat bentuk bodi dan stang dibuat lebih tinggi Menjadikan handling lebih mudah dan ringan Untuk menembus kemacetan jalanan Lampu utama ditempatkan di firing depan layaknya motor sport Dan tersemat, lampu sein semakin menambah kesan sporty Desain bodi dibuat polos mengalir dari depan hingga belakang Lampu belakang dibuat sedikit meruncing Dengan lampu sein yang terpisah layaknya motor gede Untuk fiturnya, motor ini disempatkan fitur standar Layaknya motor bebek keluaran Honda lainnya Seperti panel instrumen analog Lampu masih bolam Kunci konvensional Dan sistem injeksi PJM-FI Gak cuma desainnya yang unik dan tampil beda New Honda Pop 110i disempatkan mesin teknologi terkini guys Motor ini dibekali mesin OHC silinder tunggal 109,1 cc Empat langkah Dan berpendingin udara Dengan sistem full injection PJM-FI Mesin ini mampu menyeburkan tenaga maksimum 7,9 HP pada 7.250 RPM Dan torsi puncak 8,8 Nm di 5.000 RPM Kapasitas tanki bahan bakar 4,2 liter Dan motor diklaim sangat irit Mampu menembus perjalanan 41 km per liter Bagian kaki-kakinya Suspensi depan telescopic fork Dan peredam kejut ganda di bagian suspensi belakang Terpasang roda depan dengan ukuran 60x100 ring 17 dan 80x100 ring 14 pada bagian roda belakang Bagian pengeremannya Terus sama trem tremol pada kedua rodanya Salam cinta Selamat menembus perjalanan 41 daripada lanjut di bagian roda belakang Terus sama teman disini Untuk pilihan warna dan harganya Motor Bebek Sport ini dijual di Brazil dengan 3 pilihan warna Yaitu putih Hitam Dan merah New Honda POP 110i dibandrol dengan harga Rp 8.580 atau setara dengan Rp 25,3 juta Sayangnya, sampai saat ini belum ada info resmi AHM menjualnya ke tanah air Karena sebelumnya pabrikan Honda sudah pernah meluncurkan Honda CS1 Tapi kurang peminatnya di tanah air Terus gimana menurut kalian guys? Kira-kira jika New POP 110i hadir di tanah air, bakal laku gak guys? Share pendapat kalian di kolom komentar ya Makasih udah nonton videonya sampai selesai ya guys Ayo dukung channel Automotive Star Dengan cara klik tombol like, subscribe dan bagikan ke semua orang Terima kasih ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!